Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasa'inuhu wa nasawfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhal ladhina amanut thakullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaqudllaha ladhi tasaaluna bihi wal arham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanut thakudllaha wa qulun qawlaan sadida yuslih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa min yudha'illaha wa rasulahu faqada faza fauzan uziyma Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khadil hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallama Wa syarul umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atun dalalah Wa kulla dalalatin bid'nar Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi'iksanin ila yawmiddin Ikhwati fillah a'azani allahu ta'ala Wa iya'kum jami'an Para pemirsa Salam TV Bapak dan Ibu, Ikhwan dan Akhawat Yang masih setia dan mementengi terus acara Demi acara yang disajikan dan disiarkan di Salam TV Sahabat keluarga muslim Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan wafiat Dan semuanya dalam keadaan seria Dan tidak ada yang sakit Dan tidak ada yang bermasalah dalam kehidupannya Dalam rumah tangganya Dalam pekerjaannya Dan dalam seluruh kegiatannya Bapak dan Ibu, Ikhwan dan Akhawat Hadirin dan seluruh penonton Dimanapun antum-antum dan berada Kita akan melanjutkan kajian kita Dari kitab Al-Aqidah Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah Yang disyarahkan oleh Asyik Muhammad Ibn Salih Al-Wataymin Rahimahullahu Ta'ala Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasiatan Pada sebelumnya sudah kita sampaikan ya Terkait dengan beberapa masalah Ataupun beberapa pembahasan ya Yang sudah kita sampaikan waktu itu Saya kira masih Apa ya Masih segar lah ya Karena kan tidak terlalu lama ya Masih Apa namanya ini Masih segar gitu kira-kira Nah itu kemarin Pembahasan kita Episode yang lalu Itu terkait dengan Terkait dengan Ma'iyatullah Ya Kebersamaan Allah Ya terhadap makhluk-makhluknya Dan Tentang bagaimana kita mengkompromikan Antara Ma'iyah Dengan Ulu Ketinggian Allah Dan istiwanya Allah di atas arasnya Waktu itu kesimpulan akhirnya Sudah kita bisa sampaikan Dengan didukung dengan Dalil-dalil yang banyak Dari Al-Quran Dan Sunnah Ya Al-Jama' Al-Aql dan Fitrah Itu semuanya menunjukkan bahwa Memang Allah Itu maha tinggi Ya Maha tinggi Ezatnya maha tinggi Ya Tetapi demikian pun Allah Itu bersama Mempersamai makhluknya Jadi mempersamai makhluknya Maksudnya ini bukan Allah Menyatu dengan makhluknya Enggak Gitu Tapi mempersamai ini adalah Mempersamai itu Maksudnya adalah Allah Mendengar Dengan ilmunya Dengan pendengarannya Dengan penglihatannya Pengawasannya Dan seterusnya Dan seterusnya Makanya Waktu itu sudah kita sampaikan Bahwa memang Para ulama Ya berdasarkan dalil-dalil yang ada Itu Mereka mengatakan bahwa Ma'iyah itu bisa dibagi tiga ya Ma'iyah itu ada tiga Ada ma'iyyatun amah Ada ma'iyyatun khasah Ada ma'iyyatun khasah Tidkhasah Kan begitu Jadi ada ma'iyyatun amah Yang bersifat umum Yang bersifat umum Ya Semua Jadi Allah Mempersamai semua makhluknya Mempersamai dengan apa Itu tadi Dengan ilmunya Allah Pengawasannya Dan seterusnya Tapi ada yang mempersamai Yang sifatnya khusus Dan ada yang super khusus Khusus itu kepada siapa Itu kepada hanya Orang-orang yang beriman Tapi super khusus Hanya kepada orang-orang Tertentu yang Di Yang mereka dapatkan Ya Seperti Umpamanya Allah Wajah Di antara Kemersamaan Atau mempersamai Yang sifatnya khusus itu Super khusus itu Adalah ketika Allah SWT Mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun Dalam surah Toha Wahai Allah SWT mengatakan Wahai Musa dan Harun Jangan kalian sakut Sesungguhnya aku Bersama kalian berdua Apa itu Aku mendengar Dan aku melihat Ini kata Allah SWT Untuk meneguhkan tentunya Nabi Musa dan Nabi Harun Untuk Berda'wah Di jalannya Tentu dalam hal ini adalah Untuk mendakwahi Fir'aun Dan Tentara Dan juga Allah SWT Mengatakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Innallaha Ma'ana Kita tahu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu masuk Bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Alaihi Wasallam Di Gua Thur Ketika beliau Apa namanya ini Berhijrah Dari kota Makkah Ke Madinah Al-Munawara Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Alaihi Wasallam Itu apa Itu masuk Kedalam Gua Thur Untuk menghindari Daripada Kejaran Kejaran Pemuda-pemuda Kapil Quresh Yang memang Waktu itu diberikan Semacam saimbara Bahwa Siapa yang mampu Membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hidup atau mati Maka dia akan mendapatkan 100 ekor ontak Saya kira Di zaman ini 100 ekor ontak Itu mahal juga Kalau umpamanya ontak 1 ekor Kita katakan 50 Juta Ini umpamanya Saya kira lebih 50 juta Umpamanya 50 juta Itu udah berapa Itu hampir Apa namanya Berarti kan 500 juta Jadinya 100 ya Lebih Bahkan lebih ya Jadi 100 ya 100 ekor Dikali 50 juta Berarti hampir 5 miliar Gitu kan Apa namanya ini Uang Yang didapat Gitu kira-kira Jadi maksudnya adalah Yang menjadi saksi bahasan kita adalah Allah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Menungguhkan Hati nabinya Muhammad SAW Dan sahabatnya yang mulia Nanti bisa dibaca Dalam surah Ayat yang ke-40 Jadi ini Kebersamaan Allah ini Bersama makhluknya Terus Terus orang-orang istimewa Seperti ini Kebersamaan yang super khusus Yaitu apa Allah SWT akan membantu mereka Allah SWT melihat mereka Allah SWT mengawasi mereka Dan seterusnya Jadi itu inti daripada Pembahasan kita Waktu yang lalu itu Jadi Kebersamaan Allah SWT itu Tidak Tidak akan mengganggu Allah SWT itu Maha tinggi Jangan dimana Wah kan Allah Bersama dengan makhluknya Sementara Satu sisi Allah maha tinggi Sepertinya ada pertentangan Enggak Enggak bertentangan Itu yang mau kita dudukkan Supaya enggak bertentangan Gitu loh Jadi Kebersamaan Allah SWT itu Bukan dengan zatnya dong Dengan makhluk itu Bukan Tapi dengan ilmunya Allah Pengawasan dan lain-lain Nah ini merupakan konsekuensi Ya Tafsiran atau makna Ya Daripada Kebersamaan itu sendiri Ya Kebersamaan sendiri Apakah kita menetapkan Makna asal Kebersamaan Allah SWT Makhluknya Iya Tapi kebersamaan Allah SWT Dengan makhluknya Tidaklah sama Kebersamaan makhluk Dengan makhluk Ini perlu kita Pahami ya Kita tetap menetapkan Makna asal Makna asal kita tetapkan Ya Makna asal kita tetapkan Seperti Umpamanya Kita mencari Wajah Allah Ada mengatakan Kita mencari Ridha Allah Apakah orang yang mengatakan Kita mencari Ridha Allah Ketika dia menerjemahkan Bahwa kita Dia mencari Wajah Allah Dia menerjemahkan dengan Mencari Ridha Allah Tidak salah Dengan catatan Dia tetap meyakini Bahasanya Allah SWT Memiliki wajah Itu Ya Tapi ketika dia Menerjemahkan Allah SWT Kita mencari Ridha Allah Tapi dia tidak menetapkan Makna asal Daripada wajah Maka ini yang berbahaya Ini yang tidak benar Makanya Al-Suna wal-Jamaah Betul-betul peliti Dalam perkara ini Dan memang betul-betul Duduk ya Dalam perkara ini Nah begitu Jadi Kita katakan Apakah Allah SWT Bersama dengan makhluknya Iya Tapi kebersamaan Allah Dengan makhluknya Tidak sama bersama makhluk Dengan makhluk yang lain Kebersamaan seorang makhluk Dengan makhluk yang lain Tidak sama dengan Kebersamaan Allah SWT Dengan makhluk-makhluknya Nah Begitu ya Jadi kebersamaan Allah SWT Ya Itu dengan Ilmunya Allah Iya Kemudian juga pengawasannya Dan seterusnya Jadi Ini sudah kita bahas semuanya Jadi tidak akan mengganggu Begitu Tidak akan bertentangan Allah SWT Satu sisi itu Maha tinggi Tapi sisi yang lain Allah SWT itu Dekat Apa namanya ini Mempersamai Mempersamai Makhluk-makhluknya Ikhwati filah azanillahu ta'ala Wa iya kum jami'an Tibalah saatnya kita akan Melanjutkan kepada Judul yang baru Tadi itu kan Apa ya Muraja'ah Gitu ya Mengevaluasi terkait dengan Yang kita sampaikan Waktu itu ya Sekarang kita akan masuk ke Pembahasan baru Qalil mu'allifah rahimahullah Syekhul Islam Menurut miyya rahimahullah Faslun Fikur billahi ta'ala Wa ijabatihi Wa anna dhalika La yunafi Uluhahu Wa fawqiyatahu Pasal tentang Dekatnya Allah SWT Dan Allah Menerima Ya Menerima ijabah Dan Allah Mengijabah Atau menerima Doa-doa hambaknya Wa anna dhalika La yunafi Uluhahu Wa fawqiyatahu Dan hal itu pun Tidak akan Menghilangkan Ketinggian Allah Dan Allah SWT Itu maha tinggi Ya Jadi Begini Dekatnya Allah SWT Dan Allah Maha menerima Doa-doa hambaknya Hal itu tidak akan Mengganggu juga Tidak akan menapikan Ketinggian Allah Dan Allah SWT Itu di atas Gitu Itu tidak akan Mengganggu itu Tidak akan Mempengaruhi hal itu Ini sebenarnya Penguatan Dengan pembahasan Apa tadi Al-Ma'iyah Ini hampir sebenarnya Kalau istilah orang Medan ini 12-12 Gitu gira-gira ya Jadi pembahasan tadi kan Sebenarnya itu juga Yang mau disebut Bahwa Di Ma'iyah pun Dengan ulu Dengan ulu Dan dengan sifat ulu itu Tidak akan bertentangan juga Gitu kan Nah ini pun Dekatnya Allah Dan Allah menerima Doa-doa hambaknya Itu pun Tidak akan mengganggu Tidak akan mempengaruhi Yang namanya Allah SWT Itu maha tinggi Jangan dimaknai ya Bahwasannya Allah Dekat dengan hambaknya Berarti Allah Tidak maha tinggi lagi dong Ini yang keliru Ini yang mau kita dudukkan Bahwa Allah SWT Itu dekat dengan Para hambaknya Menerima doa-doa mereka Hal itu pun Tidak akan merusak Tidak akan mengganggu Tidak akan mempengaruhi Ketinggian Allah SWT Dan Allah SWT Itu di atas Itu yang mau ditegaskan Ikhwati billah A'azani Allah SWT Wa'iyyakum jami'an Para pemirsa Salam tipik Yang berbahagia Bapak dan ibu Ikhwan Dan akhawat Kita lanjutkan Asyarhu syarahnya Sebagaimana akan disampaikan Oleh Syekh Syekh Muhammad Masalli Al-Tamir Rahimahullah Selengkapnya A'uluhu Perkataan Syekhul Islam Waqaddaqala Fi thalika Waqaddaqala Fi thalika Ya'ni Fima wasofa Bihi nafsa Waqaddaqala Fi thalika Artinya telah masuk Padahal demikian Artinya Tentang yang disipati Allah SWT Dan dirinya Apa itu Al-imanu Bi'annahu Qaribun Min khalqihi Mujibun Kita beriman Bahwasannya Allah SWT Itu maha dekat Dari hamba-hambanya Mujibun Allah SWT Maha menjawab Maha mengabulkan Doa-doa hambanya Kita mengimani Bahwasannya Allah Maha dekat Bahwasannya Allah SWT Dekat dengan hamba-hambanya Dekat dengan makhluk-makhluknya Dan Allah pun menerima Doa-doa mereka Maka kita jangan takut Kemana pun kita pergi Mau kita di Malaysia Mau kita di Di Brunei Darussalam Mau kita di Turki Mau kita di Mesir Mau kita di Palestina Allah itu selalu dekat Dengan kita Makanya kan ada istilah orang Yang kita ibadahi Di Indonesia Yang kita ibadahi Juga yang di Saudi Yang kita ibadahi Yang di Saudi Yang kita ibadahi Juga yang di Mesir Artinya Allah SWT Itu dimanapun kita Allah SWT Akan selalu dekat Dengan kita Tapi tadi hati-hati Jangan dimaknai Yang Makna yang aneh-aneh Tentang dekat ini ya Itu yang akan rusak Merusak akidah nanti Jadi intinya bahawa Allah SWT Maha dekat Dengan hambaknya Itu menerima Mengabulkan doa-doa mereka Wal imanu Bi anahu Qaribun Pinapsihi Mujibun Ya'ni Di ibadihi Bahawa kita beriman Bahasanya Allah SWT Maha dekat Pinapsihi Pada dirinya Qaribun pinapsihi Qaribun Dekat dengan dirinya Wa mujibun Dan Allah SWT Itu menjawab Atau menerima Doa-doa Para hambaknya Mengabulkan Permintaan Para hambaknya Dalilnya apa Kita mengatakan Demikian Kita berani Mengatakan Bahasanya Allah Dekat Dalilnya dalam Al-Baqarah 186 Allah SWT Mengatakan Kita akan Sampaikan nanti Pirman Allah ini Setelah break Jangan kemana-mana Bertahan terus Di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim Selamat menikmati Selamat menikmati Yang masih setia Yang masih setia dan Memantengi dan Bertahan terus Di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim Jadi dalilnya Yang akan kita Sampaikan Terkait dengan Allah SWT Maha dekat Dengan hambak-hambaknya Terdapat dalam Al-Baqarah Ayat 186 Allah SWT Mengatakan Al-Baqarah 186 Di dayat ini Ada 6 domir Yang kembali Kepada Allah Kita lihat Kalau kita lihat Domirnya Domir itu Kata ganti Kata ganti Kata ganti Dari Allah SWT Yang kembali Kepada Allah Kita lihat Wahai Muhammad Ya Wa'idha sa'alaka An Ibadih Anni Wahai Muhammad Apabila Ada Ya Apabila ada Hambakku yang bertanya Kepadamu Anni Tentangku Itu satu Anni Ya Oke Anni itu Anni itu Asal katanya An Ya Anni Anni itu adalah Asal kata Daripada Huruf jar ya Anni gitu ya Itu huruf jar yang Diidopahkan Atau disantarkan Kepada Ya mutakallim Ya Anni itu Artinya Ana Jadi kalau digabungkan Anni Jadi Itu satu Anni Tentangku Fa'ini Sungguhnya aku Dua kan Sungguhnya aku Ya Jadi Itu dua Udah domirnya kan Koribun itu dekat Ujibu Aku akan menerima Tiga Da'wat taddai Orang yang Menyeru Kepadaku Ya Yang Apa namanya Ujibu Aku akan menjawab Ya Itu berapa Udah Ibadik Hampa aku Tadi satu Hampa-hampa aku Satu Anni Dua Ya Dua ya Ini Tiga Ya Ujibu Empat Da'wat taddai Yang Apa namanya Yang Da'wat taddai Da'wat orang yang berdoa Kepadaku Ida ada ali Apabila berdoa Kepadaku Ada Ada lima Satu lagi kita lihat Wa'idha sa'alaka Apabila Sa'alaka Yang bertanya kepada aku Anni Ibadi Hampa aku Satu Kita katakan Anni Dua Pa'ilni Tiga Semuanya aku Itu dekat Ujibu Empat Ya Da'wat taddai Orang yang menyeru Ya Ida da'ani Apabila menyeru Kepadaku Jadi ada 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 enam Ada enam Damir Di situ Yang terkait Dengan Allah Itu adalah kedekatan Allah Alhamdulillah Ya Artinya Maksud dekat ini Allah Yang dekat Bukan yang lain-lain Dekat Allah Yang dekat Allah Dia yang dekat Memang betul Dekat Jadi jangan Dimanai Yang dekat ini Bukan 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 Allah Tapi malaikatnya Maksudnya adalah Enggak Allah Yang dekat Di sini Ha Begitu Itu yang Mau ditegaskan Karena kata gantinya Ini kan Dua enam Tadi Udah Dua enam Ya Jadi apabila yang bertanya Kepadaku Hambakku Tentangku Aku dekat Koribun Aku ni dekat Ya Ujibu Ya Ida da'ani Itu 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 semuanya adalah Apa namanya ini Kedekatan yang memang Allah Sendiri yang dekat Tapi kita katakan Pada kata Korib itu Tapi kedekatan itu Sebagaimana Kata-kata dekat Itu juga Sebagaimana kita katakan Dalam kata Ma'iyah Artinya bahwa Bukankah Ma'iyah Kebersamaan Allah Itu Tidak melazimkan Allah itu Menyatu dengan Hambaknya Kita aja pun Sama makhluk Kita sering katakan Kami berjalan Sementara bulan Bersama kami Apakah bulan Tenempel Kan enggak Sama seperti Seorang suami Mengatakan kepada Isterinya Walaupun kita sekarang Berjauhan sayang Tapi Engkau adalah Selalu bersamaku Ya Kan begitu Apakah bersamanya Enggak Jaraknya aja jauh Kan begitu Orang tua sama anaknya Walaupun Kau nak dipondok Ya Abi Abi Titipkannya Dipondok Untuk belajar Agama Allah Ya Belajar Tapi Abi sama Umimu Tetap bersamamu Ya Dengan doa-doa kami Akan begitu Jadi kebersamaan itu Tidak melazimkan Harus lengket Gitu loh Itu maksudnya Ya Sering kita bilang Ini bersamaku Padahal Bersamaku itu disini Enggak nempel juga Entah kita taruh Dimana Yang penting bersama kita Gitu loh Ya Nah gitu Jadi Kebersamaan itu Tidak semesti selalu ada Nempel gitu loh Jadi begitu juga dekat ini Jangan dipahami dekat itu Oh Enggak Tidak melazimkan Bahwa dekat itu Bersama di satu tempat Gitu loh Itu tadi Sebagaimana kita katakan Sering kita bilang kan Kamu dekat gak Dengan Dengan Pimpinan perusahaan ini Oh saya dekat kali Sama beliau Apakah dekat Maksudnya nih Mereka nih Menempel Duduk bersampingan Gitu kan Enggak Ya kedekatan ini Maksudnya bukan Bukan kedekatan Zat ini kan Tapi kedekatan mungkin Dia hubungannya bagus Ya Kalaupun mungkin Dia meminta sesuatu Bisa diterima Kalau dia masukkan Orang ke perusahaan itu Melalui dia Bisa diterima Karena ada orang Istilah orang-orang Dalam Kan gitu Jadi Kedekatan ini Tidak melazimkan Mereka nih Harus satu tempat Mereka harus nempel Dan sebagainya Tidak demikian Begitu maksudnya Dan apabila adalah Rasul Nabi kita yang tercinta Nabi kita mulia Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berkata Innahu akrabu ila Nafsu huq Til ardi bayna huwa Bayna unu Kiruhi latihi Dan itu tidak melazimkan Bahwasannya Allah Azzaw Di bumi Bayna huwa Bayna unu Kiruhi Di antara dia Dan di antara Leher Daripada Tunggangannya Tidak begitu Meskipun Di dalam hadis ini Dikatakan Bahwasannya Allah Azzaw Lebih dekat Daripada Leher Tunggangannya Itu tidak melazimkan Bahwasannya Allah Azzaw Itu di bumi Di antara dia Dan di antara Leher Tunggangannya Itu tidak melazimkan Demikian Tidak mesti Demikian Begitu Ya Maka sering kita katakan Saya itu Walaupun dia Bukan saudara saya Tapi dia lebih dekat Ke saya Daripada saudara saya Yang disini Kan sering kita bilang gitu kan Kadang ya Kita dengar orang Saya pak Dia cerita umpamanya Saya itu lebih dekat Kepada si pulan itu Daripada saudara saya sendiri Haa Gitu kan Apakah kedekatan disini Maksudnya Menempelkan Enggak Ada hubungannya Apa namanya ini Hubungannya Pertemanannya Dan seterusnya Dan seterusnya Dan apabila adalah Perkataan Rasul Alihi salatu salam Semoga salawat Dan salam Terserahkan kepada beliau Apa kata Nabi Sallallahu Sallam Sungguhnya Allah Berada di hadapan Orang Yang sedang salat Ini kalau kita salat Ya Itu di hadapan kita Allah kata Nabi Sallallahu Sallam Ini kata beliau Tapi apakah ini Maksudnya Allah Di depan kita Zatnya Allah Ini yang ini Ini perlu kita perbaiki Itu tidak melazimkan Bahwasannya Allah Di antara Dinding itu Jidar itu Enggak Orang salat disini Umpamanya Jadi depan dia Allah Enggak Enggak mesti begitu Enggak begitu Enggak itu bukan Sebuah kelaziman Dan dia juga Di antaranya Di antara bumi Apabila dia melihat Kepada Ketempat sujudnya Atau ke bumi Gitu Ke lantai Enggak disitu Tidak juga memastikan Bahwasannya Allah Dekat Dengan hamba-hambanya Bahwasannya Allah Di bumi Enggak Karena tidak ada Yang semisal Dengan Allah Sesuatu apapun Dan Allah Meliputi Segala sesuatu Jadi tidak ada Yang meliputi Allah Allahu Akbar Allah maha besar Allahu Akbar Jadi jangan Rima naik Kalau Apa namanya ini Allah Ini bisa Apa ya Bisa dinaungi Oleh bumi ini Dinaungi oleh Langan Enggak Enggak demikian Allah Maha besar Wa'alam Ketahuilah Anna minal Ulamai Ketahuilah Bahwasannya Di antara ulama Ada yang membagi Kedekatan Allah itu Kepada dua bagian Jadi ada yang mereka Membagi Kurbu itu Kepada dua bagian Kalau ma'iyah Seperti ma'iyah Kalau ma'iyah kan Tiga ya Ma'iyah tun'amah Ma'iyah tun'khosah Ma'iyah tun'khosah Tidak ada tiga itu ya Ma'iyah yang sifatnya umum Ma'iyah yang sifatnya khusus Dan sifatnya yang super khusus Kalau disini katanya dua Ya Al-Qurbu itu dua Kurbu Allah Itu seperti ma'iyah Pertama kata mereka Ya Kan dua ya Pembagian kurbu Menurut mereka tadi Seperti ma'iyah Bahkan ma'iyah Tiga lagi Dekat yang maknanya Yang berkonsekuensi Dekat yang berkonsekuensi Itu Meliputi Itu sifat Dekat yang seperti itu Disebut dengan kurbu na'am Itu kedekatan yang bersifat umum Jadi Dekat yang bermakna Meliputi Ini meliputi ini Berarti Kurbu na'am Yang sifatnya umum Ya Artinya apa Artinya bahwa Tidak ada yang Tidak diliputi oleh Allah Ini disebut dengan Kurbu na'am Yang kedua Al-Qurbu Ladi muqtadahul ijabah Dan dekat yang Berkonsekuensi tentang Allah Menerima doa perambaknya Wal-ithabah Dan memberikan pahala Kurbu na'asun Ini adalah Kedekatan yang bersifat Khusus Jadi Apa ya Kurbu ini Sebagian ulama Membaginya kepada dua Jadi ada kurbu na'am Ada kurbu na'as Kurbu na'am Ini untuk semua orang Sementara ada kurbu na'as Yang Konsekuensinya Ijabah Menerima doa Dan ijabah Memberi pahala dari Semua Apa namanya ini Semua amalan Yang dia Lakukan Ya Taib Jadi ada dua Jadi ada kurbu na'am Dan ada kurbu na'as Kurbu na'am artinya Yang maknanya meliputi Sementara kurbu na'as Yang maknanya adalah Menerima doa Memberikan pahala Taib Di antara mereka Ulama Ada yang mengatakan Kalau mereka Menurut ulama ini Sebagian ini Mengatakan Ya al-kurbu itu Khusus aja Gak ada am Gak ada khusus Cuman khusus doang Yang berkonsekuensi Ya menerima doa-doa Para yang meminta doa Ya Dan memberikan pahala Kepada para hamba Layang khusus Dan dia tidak terbagi Jadi kalau menurut mereka Kalau kata kurbu Itu identik dengan Kurbun khus Tidak ada lagi Yang kurbu-kurbu lain Jadi dekat itu Sudah menunjukkan Berkonsekuensi Ya melazimkan Tentang Allah SWT Menerima Doa para hambanya Dan memberikan pahala Kepada para Yang melakukan Amal salih Jadi itu langsung Jadi Cuman satu doang sih Ya kurbun itu Ya kurbun khus Bahwa memang Kalau Allah sudah dekat Ya Allah akan Mengabulkan doanya Allah akan memberikan Pahala kepadanya Gitu Jadi Otomatis aja Nah gitu Layang khusus Dan itu tidak terbagi Terima kasih telah menurut mereka Terima kasih telah menurut mereka Terima kasih telah menurut mereka Dan mereka pun berfirman Dan mereka pun berdalil Dan mereka pun berdalil Dengan kiriman Allah SWT Artinya Kelompok pertama Yang mengatakan bahwa Ya kurbun itu kan dua Ada am Ada khus Gitu kira-kira Am itu maksudnya Meliputi Oke Sementara kurbu Al khus itu Yang bermakna Menerima doa Ya Kemudian juga memberikan pahala Dalil mereka Sebagaimana dalam Al-Baqarah 186 tadi Dan apabila Ya Para hamba'ku Bertanya kepada engkau Ya Apabila para hamba'ku Bertanya kepada aku Ani tentangku Fa'ini Maka sungguhnya aku Qaribun itu dekat Aku Ya Menerima Da'i Para penyeru Ida da'ani Apabila mereka Menyeru kepada aku Itu Jadi Menurut mereka ini Umum Ya Umum Dan dengan perkataan Nabi SAW Jadi kita katakan tadi Bahwa Saya ulangi ya Kurbun itu kan Dibagi dua oleh fara'ulama Ada yang mengatakan Kurbun itu ada dua Ada Al-Qurbu Yang maknanya Alham Ada khus Itu menurut mereka Satu ulama Di antara ulama Ada mengatakan Enggak Kurbun itu hanya khus aja Enggak ada lagi Yang bersifat Umum Khus ini maksudnya apa Khus yang bermakna Menerima doa Dan memberikan pahala Kepada para hambanya Dalil mereka apa Ya Dalil mereka apa Ini dalilnya Dalil mereka ini Ya Dalil yang mereka Mereka mengatakan Bahwa Apa namanya ini Kedekatan itu Hanya khusus Ini dalilnya Jadi Ini menurut mereka Adalah orang-orang khusus Jadi dalil ini Maksud kita Untuk dalil yang Hanya Al-Qurbu Yang Al-Khas Tidak ada pembagian yang lain Ya Dan juga dikatakan oleh Nabi SAW Dan hamba yang Paling dekat dengan Rabnya Ketika dia sedang sujud Ini hadis Riwayat Imam Muslim Dari sahabat Abu Hurairah Radiyallahu tala'anhu Ardahu Wa anna hula yumkin Dan bahwasannya Allah SWT Tidak mungkin Bahwasannya Allah SWT Dekat daripada Orang kapir Ya Dari orang yang jahat Dan yang kapir Jadi Berdasarkan dalil ini Ayat Al-Baqarah 186 Dan hadis Dalam riwayat Muslim ini Ini Inilah dalil orang Inilah dalil para ulama Yang mengatakan Al-Qurbu itu Hanya satu Yaitu Khos Yang bermakna Menerima Doa-doa Para Mereka-mereka Yang minta kepada Allah Nah itu dia Oke Jadi Ini adalah Pilihan Pendapat ini Dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Timiyah Dan murid tercintanya Ibn Al-Qayyim Rahimahum Allah Semoga Allah Keduanya Semoga Allah Merahmati keduanya Jadi Menurut Syekhul Islam Dan muridnya Ibn Al-Qayyim Ya Kurbu itu Hanya khusus Tidak seperti Pendapat ulama Yang lain Yang mengatakan Ada dua Yang ni'am dan khas Tidak Jadi hanya khusus Spesial Karena memang Resalkan dalil ini Tadi Al-Baqarah 186 Dan juga dalam Hadis Riwayat Muslim Rahimahullah Dari jalan Sahabat Abu Hurairah Tetapi Ada yang Datang Ada yang Sepertinya Ada bantahannya Begitu kira-kira ya Terhadap perkataan ini Jadi ada Sepertinya Ada yang Ada yang Bertentangan Tadi kan dikatakan Kurbu itu Satu khusus Ini dalil Al-Baqarah 186 Dan juga dalam Hadis Riwayat Muslim Dari sahabat Abu Hurairah Tetapi Pernyataan Yang Yang didukung Oleh Syekhul Islam Dan juga Muridnya Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ini Sepertinya Sedikit Agak Agak Apa ya Agak Apa namanya ini Dibantah Gitu kira-kira Dengan perkataan Dengan firman Allah SWT Yang ada Di dalam surah Qaf Ayat yang Ayat yang ke-16 Ya Kita lihat Dan sungguh kami Telah menciptakan Manusia Dan kami tahu Apa yang Mengganggu Ya Apa yang mengganggu Hatinya Dan kami Lebih dekat Kepadanya Daripada Urat lehernya Daripada Urat lehernya Dan Makanya Dimaksud dengan Insan di ayat itu Apa Kulu Insanin Yang dimaksud dengan Kata-kata Insan Di dalam ayat itu Semua Manusia Walihada Kuala ta'ala Fi ayat Fi akhir Al-ayat Walai kerana itu Allah SWT Mengatakan Di akhir ayat Engkau Sesungguhnya Berada dalam Kelalaian Dari perkara ini Fakasyafna Angka Gita'aka Maka kami Bukakan Dari engkau Penutup Engkau Maka Engkau pun Pandanganmu Pada waktu itu Tajam Maka Campakkanlah Buanglah Ke neraka Jahannam Semua orang Katir yang Membangkang Surah 22-24 Maka Menunjukkan Itu Syamil Umum Jadi Kalau kita Lihat Ini kan Berasal Dari ayat 16 Dalam surah Qaf itu Kan ada Kata-kata Dan kami Diberdekat Kepadanya Daripada Urat lehernya Kan begitu Urat lehernya Jadi Disini Atau Urat nadinya Jadi disini Menunjukkan Apa Bahwa Dikatakan Semua manusia Ini umum Bahasanya Allah Itu dekat Dengan Semua manusia Mau Dia muslim Mau dia Kapir Dekat Dekat Dalam pengertian Ini tadi Allah Mengetahui Ini menurut Pendapat Ini Ini menurut Pendapat Yang mereka Mengatakan Bahwa Ma'iyah Kurbu itu Dua Ada Am Dan ada Khusus Dalilnya Ini Dan juga Datang Ayat Yang lain Juga Maka Kenapa Kamu Tidak Bisa Menahan Ketika 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 Dan Kalian Waktu Itu Melihatnya Dan Kami Lebih Dekat Kepadanya Daripada Kalian Tapi Kalian Tidak Melihat Al-Waqiyah Ayat 83 Sampai 85 Kemudian Para Ulama Membagi Mereka Mereka Yang Telah Sampai Ruh Mereka Kepada Kerongkongan Kepada Tiga Bagian Kan Ada Mumin Ada Munafik Ada Kafir Jadi Semuanya Akan Sampai Ruhnya Nanti Suatu Saat Akan Sampai Kekerongkongan Itu Begitu Jadi Lihat Jadi Bagaimana Kita Mengkompromikan Ini Jadi Seolah Ada Pertentangan Antara Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Kurbu Itu Ada Am Dan Khusus Ini Dalil Yang Mereka Turunkan Sementara Juga Mengatakan Kurbu Itu Sifatnya Khusus Tidak Ada Am Hanya Khusus Doang Dalilnya Al-Baqarah 186 Dan Dalam Hadis Muslim Yang Dikeluarkan Abu Hurairah Dari Jalan Sahabat Abu Hurairah Kita Mengkompromikan Ini Semua Dan Dijawablah Semuanya Dengan Dengan Pernyataan Bahwasanya Firman Allah Dan Firman Allah Dan kami Lebih dekat Kepadanya Daripada Urat Nadinya Atau Urat Lehernya Dalam Maksudnya Adalah Malaikat Kami Jadi Maksud Disini Kami Disini Bukan Allah Dalam Ayat Ini Tapi Maksud Kami Malaikat Kami Jadi Kedekatan Allah Ini Tidak Akan Bermasalah Karena Memang Dimaksud Dengan Dekat Disini Bukan Allah Sendiri Tapi Adalah Para Malaikat Dan Juga Berdalilkan Hal Demikian Dengan Firman Allah Yang Lain Ketika 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 Dua Malaikat Mencatat Malaikat Mencatat Kebaikan Dan Keburukan Dalam Ayat 17 Ketika Dua Malaikat Mencatat Maka Kata Itu Zaraf Itu Berhubungan Dengan Kata Akrab Dan Kami Lebih Dekat Kepadanya Ketika Dua Malaikat Itu Mencatat Dan Ini Dimaksud Yang Dekat Disitu Adalah Dekatnya Malaikatnya Bukan Allah Itu Jadi Ini Sebenarnya Penguatan Bahawasanya Dekat Itu Hanya Satu Doang Kurbun Khos Dekat Dengan Para Hambaknya Tentu Hambanya Yang Bagaimana Hambanya Orang-orang Yang Beriman Orang-orang Yang Bertakwa Kepada Allah Begitu Juga Firman Allah Tentang Orang Yang Dalam Keadaan Muhtadar Tentang Orang-orang Yang Meninggal Dunia Dan Kami Berdekat Kepadanya Itu Para Malaikat Yang Mencebut Ruhnya Tapi Kalian Tidak Melihatnya Ini Menunjukkan Bahwasanya Allah Kedekatan Itu Ada Tapi Tidak Kita Melihatnya Kita Tidak Melihatnya Dan Ini Menunjukkan Dan Ini Terlarangnya Bahwasanya Allah Maksud Itu Adalah Allah Karena Allah Di Langit Tidak Mungkin Berada Di Bumi Maksudnya Disini Penguatannya Bahwa Memang Allah Maha Dekat Dengan Hamba-hambanya Orang-orang Yang Yang Beriman Ada Ayat-ayat Yang Diturunkan Tadi Supaya Menguatkan Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Al-Qurbu Terdua Ada Amda Ada Khos Jadi Kedekatan Disini Bukan Kedekatannya Allah Tapi Maksudnya Para Para Malaikat Tapi Apapun Itu Kita Harus Memahami Bahwa Memang Allah Maha dekat Dengan Hamba-hambanya Itu Tadi Dekat Dengan Siapa Dia Dekat Dengan Hamba-hambanya Orang-orang Beriman Kalau Itu Pendapat Satu Pendapat Tapi Pendapat Yang Mengatakan Umum Tapi Apapun Itu Sudah Kita Sampaikan Sebelum Episode Ini Tentang Ma'iyah Tentang Kebersamaan Allah Dengan Sama Makhluk-makhluknya Ini Sudah Selesai Pembahasannya Tinggal Sedikit Lagi Tapi Intinya Bahwa Allah Itu Apa Namanya Dekat Dengan Para Hamba-nya Itu Tadi Walaupun Ada Perbedaan Pendapat Di kalangan Para Ulama Tapi Intinya Bahwa Pendapat Yang Bagaimana Yang Berbeda Tadi Yaitu Tentang Pembagian Tapi Secara Umum Kita Katakan Bahwa Allah Dekat Dengan Para Hambaknya Orang-orang Yang Beriman Orang-orang Yang Bertakwa Kepadanya Sehingga Kita Sebagai Orang Yang Bertakwa Semestinya Lebih Percaya Diri Lagi Dan Lebih Yakin Lagi Dengan Pertorongan Allah Dimanapun Dan Kapan Pun Sehingga Kita Selalu Mengadukan Segala Hal Dan Ihwal Kita Kepada Allah Wata'ala Sekian Itu Itu yang Bisa Sampaikan Untuk Episode Kali Ini Kita Nanti Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Akan Pembahasan Kita Assalamuala Baraka Ala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Was Subhanaka Allahumma Wabiham Lika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilayka Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh